Intro Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Polisi Lalu Lintas ke-62, Kepolisian Resort Simalungun menggelar acara syukuran di lapangan Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun. Perayaan ini ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Bupati Simalungun JR Saragi dan disusul dengan pelepasan balon udara yang didampingi ke Polres Simalungun AKBT Liberty Panjaikan. Serta Kesat Lantas Polres Simalungun AKP Hunderbarus. Dengan mengusung tema Indonesia aman, selamat, tertib, dan lancar melalui modernisasi Polantas sebagai implementasi tahun keselamatan untuk kemanusiaan. Perayaan ini juga bertujuan untuk mensukseskan kebijakan Kapolri yakni menjadi polisi yang modern, terdepan, dan terpercaya. Jangan hanya karena ada polisi, makanya dia tertib berlalu lintas. Sebelumnya tujuan tertib berlalu lintas kan untuk keselamatan dirinya. Keselamatan dirinya, keselamatan bagi orang lain, keselamatan kepada material yang ada di lingkungannya. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Hendry Barus mengatakan, pentingnya bagi masyarakat akan pemahaman budaya tertib berlalu lintas. Tanpa kita sadari bahwasannya kecelakaan itu merupakan sumber terbesar untuk angka kematian. Untuk itu diharapkan masyarakat dengan diadakan kegiatan ini memberikan kesadaran, memberikan pemahaman, pengetahuan, apalagi kita ketahui kita telah melatih pocil. Tentunya dari usia dini telah kita tumbuhkan bibit-bibit pemahaman betapa pentingnya budaya tertib berlalu lintas untuk keselamatan diri kita dan orang lain. Perayaan hari ulang tahun polisi lalu lintas ini juga semakin semarak dengan adanya aksi polisi cilik serta peragaan tarian oleh Saka Bayangkara Dinaan Satlantas Polres Simalungun. Bupati Simalungun JR Saragi juga memberi apresiasi pada seluruh jajaran Polres Simalungun karena telah membantu pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memberikan pelayanan di bidang lalu lintas. Maria Huta Soit dan Disa Imbianti, Sumu TV Sampai jumpa di video selanjutnya.